Intro Gemoy, kata yang berarti gemas saat ini menjadi identik dengan Prabowo Subianto. Dan ini salah satu tingkah Prabowo yang dianggap gemoy. Dia menari di depan pendukungnya seusai pidato di acara pengambilan nomor urut Pilpres di KPU. Slogan politik riang gembira, kalau diserang disenyumin aja, sepertinya akan sering dilontarkan pasangan Prabowo-Gibran. Citra Prabowo yang di dua Pilpres sebelumnya identik dengan ketegasan dan kaku, mendadak menjadi santai ala anak muda. Seluruh kondisi Indonesia Maju, marilah kita berkampanye dengan santun, berkampanye dengan baik. Jangan mengejek, jangan menghina, jangan hoax dan sebagainya. Dan kalaupun kita diserang, senyumin aja. Jika Prabowo dan Gibran tampil santai, gaya menyerang justru ditampilkan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo. Dalam sebuah acara di Makassar, Sulawesi Selatan, Ganjar memberikan nilai 5 pada penegakan hukum di era Presiden Jokowi saat ini. Menurutnya, rekayasa dan intervensi hukum menjadi faktor menurunnya penilaian penegakan hukum dari skala 1 sampai 10, Ganjar memberikan skor 5. Ketika hukum tidak ada kasus kemarin atau belum muncul kasus kemarin, kasus kemarin akan melajari semuanya dan kita akan bertonton-tonton soal itu. Rekayasa dan intervensi yang membuat kemudian intervensi menjadi hilang. Dari kita bersiap menjadi bersiap, dan kemudian itu ya kita kuliah, kita sekolah juga ada orang yang belajar, pasti banyak orang yang membaca. Sebenarnya itu, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar, lebih memilih untuk terus meleparkan jarasan perubahan, seperti yang terbaru, tentang rencana revisi undang-undang ITE. Di saat ada isu tentang adanya tekanan politik dari penguasa di Pilpres 2024 ini, Anies justru menyatakan jika tekanan hidup rakyat lebih berat dibanding tekanan politik yang dihadapinya. Itu tekanan apapun yang kita harus lewati, tidak ada artinya dibandingkan tekanan yang sedang dihadapi oleh rakyat hari ini. Tekanan sulitnya lapangan pekerjaan, tekanan mahalnya kebutuhan pokok, tekanan ketika kesulitan membayar tagihan ketika sakit. Itu semua tekanan-tekanan yang luar biasa. Jadi bagi kita-kita yang hari ini merasakan ada tekanan, tidak ada artinya itu dibanding tekanan yang dialami oleh rakyat. Masing-masing paslon di Pilpres pastinya sudah memiliki perhitungan tersendiri dengan gaya masing-masing untuk terus menaikkan tingkat keterpilihan. Kini tinggal bagaimana masyarakat sebagai pemilih untuk meresponsnya. Jelang masa kampanye Pilpres 2024, tiga pasangan calon muncul dengan gaya komunikasi yang berbeda. Ada yang terkesan santai, menyerang atau memilih tidak terlibat adu statement atau pernyataan. Lalu muncul pula kata-kata gemoy dan nyelepet yang terkesan santai, namun identik dengan capres tertentu. Kita akan bahas soal gaya komunikasi tiga pasangan calon jelang masa kampanye di Pilpres 2024 ini. Sudah bersama saya melalui sambungan Zoom, pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khawirul Umam. Selamat pagi Mas Umam. Pagi Mas Tadi. Mas Umam, ini jelang kampanye tiga paslon muncul dengan gaya komunikasi politik yang berbeda-beda. Nah, apa yang Anda tangkap dari gaya komunikasi mereka ini? Ya, masing-masing pasangan calon saya pikir mencoba untuk mengakumulasikan kekuatan suara masing-masing. Dan hal itu telah dilakukan bahkan jauh-jauh hari sejak momentum pengambilan nomor urut di KPU. Nah, apa yang terjadi bagaimana misalnya Pak Ganjar begitu langsung melakukan preemptive attack dengan menarasikan isu nepotisme dan juga bagaimana kekhawatiran tentang kecurangan yang akan terjadi di pemilu yang juga disuarakan oleh paslon nomor urut satu. Nah, semua ini tampaknya mencoba untuk memanfaatkan waktu secara optimal karena bagaimanapun juga mengubah basis pemahaman dan juga preferensi politik masyarakat dalam rentang waktu hanya dua setengah bulan. Tentu tidak mudah. Nah, oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing paslon mencoba untuk melakukan percepatan. Jadi, apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan juga oleh Kubu Anies Baswe dan Mohaimin adalah sebuah langkah afirmasi untuk melakukan eskalasi sekaligus juga mengakumulasikan dan juga mengonsolidasikan basis kekuatan suaranya. Perhari ini masing-masing berada di angka elektabilitas sekitar 25 atau maksimal 30 persen. Dan tentu untuk melakukan konsolidasi kekuatan suara dibutuhkan percepatan dengan hasil satu bulan menuju Februari 2024 rata-rata dibutuhkan sekitar 3-5 persen untuk tampil sangat kompetitif. Tetapi tampaknya di saat yang sama tentu ini tidak mudah karena bagaimanapun juga pihak Prabowo Gibran pertama telah menikmati political leverage dalam arti tingkat elektabilitas yang semakin matang per basis hari ini berada di angka sekitar 40-an persen meskipun tentu akan mengalami up and down. Tetapi di saat yang sama, diakui atau tidak mesin politik Prabowo relatif cukup agresif di dalam konteks media sosial bagaimana kemudian mesin-mesin politiknya mampu dalam tanda kutip memanfaatkan media sosial untuk merecehkan demokrasi. Merecehkan dalam arti bahwa tentang dinamika politik tidak serta merta kemudian dikomunikasikan dengan cara pandang atau dengan materi-materi yang tinggi. Tetapi justru dengan materi-materi yang renyah dan semua itu tampaknya diterima dengan baik oleh masyarakat kita terutama yang berasal dari segmen kelas menengah ke bawah secara pendidikan dan juga literasi politik. Nah oleh karena itu strategi ini tampaknya menjadi andalan dari pihak Prabowo Gibran. Dan kalau misalnya tidak diantisipasi oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud atau Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar maka besar kemungkinan tidak akan terjadi pergerakan signifikan dari basis elektabilitas yang ada per hari ini sampai nanti menjelang pemilu 2024 kedatangan. Baik. Kalau saya lihat tadi Anda menyebut merecehkan demokrasi saya tertarik dengan itu. Sebenarnya merecehkan demokrasi ini kan sebaiknya menyederhanakan kalimat-kalimat ataupun kata-kata, slogan-slogan, jargon-jargon yang biasanya ditangkap cukup sulit oleh publik tapi lebih mudah, lebih renyah, lebih gampang dicerna oleh publik. Nah apakah ini merecehkan demokrasi dengan kata-kata gemoy tadi atau nyelepet gitu ya ini bisa memengaruhi signifikansi suara ataupun elektabilitas para pasangan calon nantinya? Ya, dalam konteks Pak Prabowo misalnya praktik untuk merecehkan demokrasi itu ternyata cukup efektif bagaimana kemudian beliau menggunakan terminologi gemoy kemudian menggunakan pola-pola pendekatan yang lucu yang renyah dan itu betul-betul berhasil mengubah citra seorang Prabowo Prabowo dalam Pilpres 2014, dalam Pilpres 2019 tercitrakan sebagai tokoh yang tegas, yang keras, yang militaristik tetapi per hari ini kalau misalnya kita lakukan prostakulasi dari data-data survei itu seorang Prabowo lebih diciterakan sebagai seorang individu yang lebih merakyat, lebih lucu nah bagi masyarakat politik kita sebagian yang gemar dengan pendekatan-pendekatan dan juga gimmick-gimmick politik tentu hal itu memiliki impak yang cukup signifikan dalam konteks mengubah persepsi dan juga mengarahkan preferensi politik masyarakat kita nah oleh karena itu dalam konteks tertentu ini barangkali hal teknis tetapi dalam konteks elektoral ternyata memiliki makna strategis memiliki impak yang cukup signifikan nah oleh karena itu hal ini diakui atau tidak harus diantisipasi oleh rival-rival politik Prabowo-Gibran tetapi di saat yang sama masyarakat dan juga prafaslon sendiri tetap harus berpijak pada konteks substansi berdemokrasi bagaimana kemudian kebijakan yang akan disampaikan bagaimana kemudian pendekatan-pendekatan bagaimana evaluasi terhadap 9 tahun pemerintahan Jokowi dan lain sebagainya nah semua itu harus diletakkan sebagai basis fundamental dalam konteks komunikasi politik terutama ketika nanti Mas Radhi memasuki fase debat capres-capres maka mereka tidak bisa lagi berkelit dengan praktik-praktik komunikasi yang tadi kita sebut merecehkan demokrasi kalau sesuatu yang receh itu bisa di pick up dengan fondasi substansi politik substansi kebijakan yang memadai tentu sangat kuat, sangat signifikan tetapi kalau yang receh tadi ternyata didasarkan pada basis substansi yang tidak kuat, yang rapuh maka hal itu berpotensi kemudian mendegradasi kredibilitas capres-capres di mata rakyat dan juga basis pendukungnya sendiri saya setuju soal substansi kontekstual dengan visi, misi mereka untuk menjadi calon pemimpin di negara kita dan tadi dalam konteks diksi-diksi gemoy ataupun lepet ini kan sebenarnya jauh sekali dikaitannya dengan politik ataupun substansi dan konteks kalau menurut Anda jika diksi-diksi yang lucu tadi diksi-diksi yang ringan tadi ini dikaitkan dengan substansi apakah mereka juga bisa melakukannya bisa tetap santai tapi substansinya kena bagaimana cara mereka melakukan hal ini sebenarnya? ya tentu ini tidak mudah dan ini menjadi tantangan serius bagi masing-masing pasangan capres-capres terutama ketika kemudian nanti fase-fase jelang pemilu meletakkan mereka untuk betul-betul mampu mengomunikasikan secara clear dan juga tegas bagaimana substansi-substansi kebijakan publik yang mereka tawarkan tentu bicara tentang konteks pertahanan keamanan bicara tentang konteks kebebasan sipil dan berdemokrasi penegakan hukum dan keadilan tidak bisa serta-merta disampaikan dengan bahasa-bahasa yang receh tetapi kalau misalnya kemudian mereka bisa menggunakan itu dengan bahasa-bahasa yang sederhana merakyat, bisa diterima tentu itu akan menjadi sebuah instrumen pemenangan yang sangat efektif studi kasus ini pernah kita lihat pada momentum 2013-2014 dimana pada saat itu Pak Jokowi sendiri dianggap memiliki kapasitas komunikasi yang relatif tidak atau kurang memadai di dalam konteks mengkonseptualisasikan sejumlah isu-isu besar isu-isu strategis tetapi begitu kemudian masuk di debat pertama banyak orang berasumsi bahwa waktu itu kemungkinan besar Pak Jokowi akan dihabisi akan ditelan habis oleh Pak Prabowo tetapi dengan persiapan yang matang dengan substansi yang sudah dipersiapkan sebikian rupa disampaikan dengan bahasa rakyat dan semua itu ternyata mampu meng-KO Pak Prabowo di tahap debat pertama lalu masuk di tahap kedua asumsi juga sama kemungkinan di tahap kedua Pak Prabowo akan membalas dengan setimpal tetapi ternyata sama komunikasi dari Jokowi waktu itu mampu melakukan akselerasi dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana nah di dalam konteks ini tentu dari pihak Prabowo dari pihak Ganjar dan juga Mas Anies harus mempersiapkan betul materi-materi substansi tentu penting tetapi ketika kemudian mampu dikomunikasikan dengan bahasa-bahasa yang lebih clear lebih down to earth lebih membumi rasanya itu akan jauh lebih efektif baik dan terutama ketika nanti pasca debat kemudian masing-masing tim sukses mampu mengamplifikasi melalui media-media sosial yang per hari ini juga terbukti sangat efektif media sosial itu Mas kategori nomor dua setelah televisi yang menjadi sumber dari informasi-informasi politik yang diterima oleh masyarakat kita nah maka amplifikasi dari masing-masing tim dengan menggunakan bahasa-bahasa sederhana tadi rasanya akan menjadi sebuah munisi yang sangat efektif untuk memenangkan sekaligus mendelegitimasi kredibilitas politik lawan masing-masing ya tapi begini Mas Umam meskipun kita tadi bicara diksi-diksi yang lucu ya seperti gemoy dan lain-lain ada sepasangan capres-cawapres terutama yang saya saya ungkapkan saja nomor urut tiga Ganjar Pranowo ini justru tampil dengan citra yang tegas begitu ya mengkritik pemerintahan Joko Widodo saat ini nah apakah cara-cara seperti ini masih punya ruang untuk pemilih bisa tertarik akhirnya juga punya atensi khusus kepada Ganjar Pranowo misalnya ya sikap tegas dari Mas Ganjar tentu harus dihitung dalam basis pemahaman dan juga strategi yang memadai karena bagaimanapun juga narasi tegas kritis per hari ini tentu memiliki ruang yang bisa diterima tetapi segmen yang menerima lebih banyak berasal dari kelompok masyarakat menengah terkidik atau dari kalangan masyarakat sipil meskipun dalam konteks ini tentu akan ada pertanyaan balik kepada Mas Ganjar termasuk PDIP kalau misalnya kemudian narasi-narasi kritik itu disampaikan pertanyaan mereka sederhana where have you been kemana saja sembilan tahun belakangan ini karena bagaimanapun juga sembilan tahun selama ini PDIP adalah mesin politik utama yang menjadi jangkar bagi koalisi pemerintahan maka ketika kemudian terjadi perubahan narasi perubahan pendekatan yang signifikan disitu justru kemudian berpotensi memunculkan narasi kritik sebaliknya dan hal itu Mas Rady ya tersam eksten terkonfirmasi terutama di basis data di Jawa Tengah ketika kemudian Mas Ganjar melakukan serangan yang cukup signifikan terhadap pemerintahan Jokowi justru ada pengurangan dari sisi elektabilitas terutama di segmen masyarakat Jawa Tengah yang kita tahu adalah kandang banteng tetapi di saat yang sama juga merupakan basis dari pendukung Pak Jokowi itu sendiri nah titik pembeda sekali dari titik pisah antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi tersam eksten tentu akan meningkatkan elektabilitas pada sisi kelompok masyarakat menengah terkidik tetapi di saat yang sama hal itu justru diterima kurang begitu produktif oleh masyarakat dengan literasi menengah ke bawah terutama di segmen di Jawa Tengah yang menjadi kandang PDB ya baik oke berarti ya berarti nanti kita tunggu saja meskipun Mas Ganjar tadi punya citra yang serius yang kritis begitu ya mungkin bisa dipertimbangkan juga di saat tengah-tengah kritis dan serius itu ada ice breaking gitu ya sehingga bisa ngeblend juga dengan pasangan-pasangan calon yang lain yang punya diksi-diksi yang lucu lebih ringan begitu ini juga akan seru tampaknya pertarungan di media sosial maupun juga di tataran komunikasi politik baik terima kasih pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khariul Umam telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Pagi dan nanti setelah ini saudara usai jeda giran ketiga perwakilan tim ses Capres-Cawapres yang akan berbincang tentang gaya komunikasi politik ketiga pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 tetaplah di Sapa Indonesia Pagi Tadi kita sudah membahas gaya komunikasi pasangan calon di Pilpres bersama pakar komunikasi politik sekarang mereka-mereka yang ada di studio Kompas TV Pagi Hari ini yang memoles mereka semua supaya punya citra yang bisa mengena di masing-masing individu masyarakat sudah ada di studio jurubicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD Ciko Hakim ada juga jurubicara tim Nas Anies Baswedan Muhammad Iskandar Surya Chandra dan melalui sambungan atau juga hadir di studio ada jurubicara tim Kampenangan Nasional Prabowo Gibran Sheryl Tansil Selamat pagi semuanya Selamat pagi yang ringan-ringan dulu aja ini saya ke Mbak Caril dulu nih ini apa diksi gemoy ini halnya dari mana sih sebenarnya yang jelas gini gak mungkin ada seorang calon presiden yang timnya nyiapin dia untuk gemoy apalagi backgroundnya militer ya nah ini kalau misalnya Radit Ruten mengikuti sosial media itu ada momen dimana Pak Prabowo mengatakan gemoy apa itu kan ini teriak sebenarnya dianya sendiri belum ngeh gitu ya organik dari pendukung yang rasa lucu aja gayanya dia kan gemoy itu mengemaskan lucu ya kalau saya google artinya jadi memang organik dan di setiap kesempatan kita ketemu dengan pendukung selalu ada yang terlontar seperti itu bahkan organik itu kemarin tiba-tiba rame yang joget-joget pada ngikutin kan akhirnya saya juga bikin di tiktok gitu loh di stiker-stiker whatsapp juga banyak loh akhirnya juga banyak jadi memang bukan dari tim sukses yang buat diksi gemoy itu ya malah Pak Prabowo juga nanya di awal apa itu gemoy jadi memang muncul dari bawah juga ya jadi dari apa namanya pendukung-pendukung simpatisan yang mencitrakan Pak Prabowo itu gemoy tapi gini dibalik kata gemoy itu juga ada citra Pak Prabowo yang sebenarnya dari militer gitu ya yang dikenal tegas gitu nah kebetulan ada diksi gemoy yang sekarang dipakai dan cukup mengenal gitu bagi semua simpatisannya Pak Prabowo kalau Anda lihat apakah sisi militernya Pak Prabowo dengan tegasnya Pak Prabowo dan gemoynya ini ini bisa memoles citranya pasangan Pak Prabowo dan juga Gibran nantinya ke depan sebenarnya kalau bahasa memoles mungkin kurang tepat ya jadi apa bahasanya Pak Prabowo ini kan sudah beberapa kali ikut dalam kontes dan usianya juga sudah bertambah jauh dari sejak pertama kali ikut ya ketika berpasangan dengan Ibu Megawati tentunya sudah semakin matang dan saya lihatnya sih saya dulu kan orang yang berseberangan dengan Pak Prabowo dulu bareng lah Mas Jiko kita jokower banget sekarang saya mulai itu sosok Prabowo sudah lebih relax jauh lebih santai dia merasa ya ini hal yang dia udah lakukan beberapa kali dia udah gak ada beban lebih relax sudah berani tampil lebih apa adanya dan ya kalau dibilang kita harus memoles dia kayaknya malah saya harus belajar ya Pak Prabowo kan udah lebih kayaknya communication skillnya udah jauh lah di atas kita yang baru-baru join politik gitu jadi kita poles sih paling memang kalau misalnya visi-misi kan memang dia membentuk dengan tim pakarnya ya kalau dipoles-poles sih saya rasa udah gak ada tapi memang satu pesan dari Pak Prabowo dia bilang gini waktu itu bahkan dia ketika berkunjung ke DPP PSI kantor DPP PSI dan PSI belum menyatakan dukungan ya kepada salah satu calon tertentu untuk deklarasi lagi waktu itu Pak Prabowo bilang ayolah kita ini berpolitik kalau bisa yang riang gembira karena dia udah ikut berapa kali kan dan yang namanya perpecahan itu dia gak mau lah makanya kemarin dia juga oke ketika diajak gabung dengan kabinet Pak Jokowi untuk rekonsiliasi demi bangsa dan negara nah itu yang membuat teman-teman muda kita ini di PSI kayak terpanggil gitu loh ketika dibilang kita berpolitik riang gembira dan tiba-tiba adalah julukan gemau itu yang dijoget-joget ini kan ternyata itu itu ternyata maknanya itu dalam saya pikirkan wah kok Pak Prabowo yang kecilnya di luar negeri di Eropa sampai ke Eropa segala kok gerakannya kayak koplo gitu ternyata itu adalah perpaduan pencaksilat pencaksilat kalau ngeliat tadi gemboi kan santai gitu ya kalau pasangannya capres-capresnya Pak Surya juga punya apa nyelepet sarung itu juga lumayan viral kemarin dan jadi apa namanya jadi diksi tersendiri akhirnya akhir-akhir ini tapi Pak Ganjar ini agak serius nih akhir-akhir kritis begitu ya dan punya citra yang lebih apa namanya kontra dengan dengan pemerintahan saat ini maupun dengan pasangan-pasangan yang lain apa yang ingin dicitrakan sebelumnya sebenarnya kami tidak ingin mencitrakan terlalu jauh bahkan kita ingin mencitrakan sama dengan apa yang menjadi keseharian dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud bahwa mereka adalah orang-orang yang peduli dengan substance peduli dengan substansi orang-orang yang punya kepedulian tinggi terhadap bangsa dan negara punya kegelisahan yang sama seperti masyarakat pada umumnya ketika masyarakat gelisah atau sedih atau merasa ada sesuatu hal yang buruk terjadi cuma kalau keseharian Pak Ganjar kan memang seorang pejabat begitu juga Prof Mahfud yang mereka juga berangkat sebagai orang-orang yang berangkat dari aktivisme kepemudaan dan aktivisme politik jadi kita mengedepankan politik substance politik substantif karena memang kita melihat demokrasi kita sekarang memang ada kemunduran setelah putusan MK keputusan MK nah ini kita ingin juga masyarakat sadar bahwa kita juga jangan sampai terlena dengan hal-hal yang sifatnya sementara-sementara seperti bantuan langsung atau bansos dan lain-lain bahwa kita ini ada semangat untuk memperbaiki demokrasi kita nah ini juga tidak jauh dari apa yang selama ini selalu diperjuangkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi seperti simbol tiga jari yang kemarin kita kebetulan dapat nomor tiga lagi kebetulan sekali simbol tiga jari itu sekali ya selain juga nomor tiga nomor-nomor urut PDI perjuangan adalah simbol perjuangan demokrasi dunia sekarang seperti di Myanmar di Hongkong beberapa waktu lalu yang terjadi nah ini yang memang sesuai sih sebenarnya dengan apa yang memang kesaharian Pak Ganjar dan Pak Mahfud oke tapi gini Bung Ciko tadi saya sebelum jeda sebelum kita ngobrol ini juga ngobrol sama pakar komunikasi politik bahwa cita kritis citra substansi dan kontekstual dalam sebuah pesta demokrasi itu lebih nerap oleh kalangan menengah terdidik sedangkan pemilih-pemilih yang ada di Indonesia sekarang itu mayoritas masih kalangan menengah ke bawah yang sepertinya gampang sekali terbawa dengan diksi-diksi yang lebih ringan yang lebih santai ada apa namanya ada niatan nggak sebenarnya untuk mencoba juga untuk masuk ke ranah yang lebih ringan yang lebih santai gitu nomor satu bagi kita yang utama adalah memang menang itu penting menang kalah itu penting tapi bukan sejalannya dalam politik kita lebih takut salah daripada takut kalah jadi kita juga nggak mau mengelabui masyarakat kita ingin memberikan edukasi dan dari ada resiko-resiko memang resikonya memang akan lebih lama untuk meyakinkan masyarakat bahwa ada sesuatu yang kita harus perbaiki dan lain-lain tapi pasti nanti tim komunikasi kita akan mencari jalan supaya lebih mudah difahami oleh masyarakat yang tadi dibilang level di bawah dalam pendidikan dan lain-lain itu juga penting bentar lagi mau masa kampanye belum lagi nanti akan debat saya ke Pak Surya Pak Surya kalau tadi capresnya Bung Ciko lalu juga capresnya Sheryl ini citranya sepertinya agak pro dan kontra tapi kalau saya lihat capresnya Pak Surya ini under the radar sebenarnya slow-slow tapi juga punya apa ya punya ciri khas tersendiri salah satunya memainkan diksi-diksi yang lucu tadi citra apa yang ingin dibangun dari Anies dan Muhammad sejauh ini barangkali apa adanya mereka apa adanya orisinalitasnya dijaga begitu ya memang bagus banget kalau Anies digabung dengan Imin kombinasi tidak cuma Amin tetapi memang dua-duanya sersan serius tapi santai karena gak cukup sebenarnya ngurus negara itu dengan santai doang artinya masalah kita harus dihadapi dengan serius tetapi dengan kepala dingin jadi kombinasi Anies Imin ini memang istimewa saya kira dalam artian mereka menggabungkan dua itu pada dua orang ini bekerja sama jadi kita pertama bisa berharap peran WAPRES yang akan lebih besar dalam pemerintahan nanti kedua saya kira ada situasi-situasi yang membutuhkan ketegasan tapi pada saat yang lain kita butuh yang lebih rileks merespon situasi yang genting misalnya itu bisa diharapkan dari dua pasangan ini nah harapannya ke depan memang kombinasi kami tidak ingin seperti Pak Prabowo yang memainkan diksi itu mungkin belajar dari bong-bong kali ya di Filipina yang mencoba membangun mitos atau irusi seperti yang baru khususnya ke pemilih pemula kami juga ingin belajar dari Pak Ganjar bagaimana keseriusan kepedulian itu betul-betul sungguh terwujud di dalam kerja-kerja pemerintahan jadi saya kira kekuatannya barangkali di situ jadi bisa masuk ke isu yang rileks tapi juga bisa serius dan ini yang saya kira kita butuhkan oke ngomong-ngomong fersan tadi juga sebenarnya kalau kita ngomong apa namanya diksi-diksi yang lucu yang ringan ini juga tetap masyarakat mengharapkan substansi dan konteks kita memilih seorang pemimpin kita sepakati dulu pernyataan itu karena memang tidak mau beli kucing dalam karung pasti kita ingin mencari pemimpin yang benar-benar bisa mengurus negara saya ke Pak Surya dulu tadi ngomong-ngomong sersan kombinasi itu sejauh ini apakah sudah bisa merepresentasikan visi dan misi Anies Muhyamin sejauh ini dan menggalang dukungan dari masyarakat rasanya iya karena yang kelihatan itu kan setiap kali turun ke lapangan itu masa datang organik jadi tidak ada biaya terus mereka datang sendiri dan sudah datang bahkan sebelum capres wawah-cawapresnya hadir dan tidak ada rekayasa dalam artian banyak memang kebutuhan atau harapan itu diwujudkan nah di sisi lain kita kan punya ini nih mas ini kan visi misi yang resmi dimasukin ke KPU kemarin jadi ukurannya memang selebar ini nanti kita bikinin yang separoh ini kan living document ada misalnya disini disebut sektoral itu ada delapan lalu ada kedaerahan ada delapan sayap kedaerahan dan yang penting juga ada 28 info atau simpul kesejahteraan jadi 28 profesi apapun profesinya itu sudah dipikirkan dikombinasikan dengan kedekatan daerah konteks kedaerahan dan seterusnya dan sebagai living document kita terus-terusan bisa berkembang contoh yang paling aktual barangkali ya ide atau gagasan membangun Stadion Internasional di Makassar Mato Angin itu datang secara organik ya kombinasi dari memang sudah ada sebagian di visi misi ini tapi bisa dikembangkan gitu dan ide-nya itu datang dari bawah baik nah kalau Pak Surya tadi punya living document syarat-syarat punya living document kah juga untuk Pak Prabowo dan itu kan udah keharusan dari KPU memang ya kita juga sudah menyetorkan namanya Astacita dan tadi kalau Pak Surya mengatakan mereka akan memperbaiki secara infrastruktur tadi saya lihat ya kita pernah ingat bahwa Pak Anies kan justru dulu orang yang mengingatkan bahwa kita hanya jangan membangun benda mati saja tapi juga membangun manusianya nah oleh karena itu salah satu kempen kita yang paling kita sosialisasikan adalah memberikan makan siang gratis karena kita melihat data-data bahwa ternyata Indonesia itu masih banyak wilayah-wilayah yang tidak seperti seberuntung kita berempat nih yang bisa makannya cukup gizi ternyata masih banyak sekali teman-teman saudara-saudara kita di pelosok-pelosok itu yang masih kekurangan gizi oke dan ketika kekurangan gizi akan banyak sekali dampaknya termasuk bagaimana fisik bukan hanya lebih kecil tapi juga kapasitas otaknya tentunya jadi ketika kita memberikan infrastruktur dan juga pendidikan yang bagus yang sangat sudah gratis ya sejak zaman Pak SBE dan diperbaiki di zaman Pak Jokowi tapi kalau kapasitas fisiknya tidak bisa menerima dengan maksimal karena kurangnya gizi secara bergenerasi-generasi itu tidak akan maksimal juga outputnya mereka mengolah input yang masuk dari segi pendidikan jadi itu hal esensial yang dipikirkan oleh visi-visi Pak Prabowo Gibran ya memberikan gizi dulu dia kecukupan gizi dulu nah jadi kita memang berusaha kita ingin mendorong agar kualitas manusia Indonesia kedepannya jauh lebih baik kita tahu China sekarang sukses sekali Tiongkok itu karena 70 tahun mereka itu memperbaiki pendidikan dan pendidikannya gimana sih bisa diterima dengan baik karena gizinya udah bagus mereka itu udah ketahanan pangan kan nah itu juga termasuk dalam visi-visi Prabowo Gibran itu kemandirian pangan dan tentunya kita juga akan melanjutkan hilirisasi kita tahu bagaimana dengan kita bisa mengolah dengan smelter hasilnya bisa berpuluh kali lipat daripada kita menjual hasil tambang yang masih row yang masih mentah ini akan kita lanjutkan kalau saya tangkap tadi Pak Surya benar-benar mengkombine sisi diksi santai dan serius ini juga saya lihat punya program yang cukup masuk dengan diksi-diksi tadi karena saya lihat kampenya juga jangan lalu dikasih makan gratis terus bisa sampai gemoy gemoy gitu kan bisa gemoy gitu ya nah gini-gini kita jangan memandang rendah istilah makan gratis di tahun 1906 itu Inggris sudah melakukan welfare state dan mereka pengejauhan tahannya realisasi adalah makan gratis Amerika juga melakukan itu Brazil melakukan itu India melakukan itu jadi kita tidak bisa memandang enteng atau lalu menghina karena istilahnya ya makan gratis sebentar gendut aja dong ini kan tentunya kita pikirkan gizinya ya dan kalau kata santui saya setuju dengan tadi Anies kan Pak Anies dan Caimin juga ada bahasa-bahasa sersan ya nah kita ada santui santui itu bukan santai saja tapi santun santun ini penting karena ini adalah sebenarnya akar nilai budaya yang menurut saya sangat-sangat fundamental kita harus serapkan dalam pesta demokrasi tetap santun Bung Ciko kalau melihat tadi Cheryl dan juga Pak Surya kalau Pak Ganjar Mahfud ini punya apa namanya fokus pada hukum sepertinya penegakan supermasi hukum yang akan berdampak juga pada kehidupan strata sosial semua lapisan masyarakat apakah isu ini juga bisa di lebih santuikan lagi menurut Anda kalau kata Cheryl lebih santui lagi jadi bergabung sama kita mungkin banyak masalah-masalah di bangsa kita yang memang harus diseriusi ketika kita menyampaikannya juga dalam bentuk yang serius tapi saya juga ingin menyampaikan sometimes maaf nih bahasa Inggris apa namanya in order to be able to think you have to risk being offensive kadang-kadang untuk membuka cakrawala pikiran kita kita harus punya beresiko untuk sepertinya kita seperti offensive gitu nah ini apakah ini bisa dalam bentuk kesantunan eh bisa gitu kan cara penyampaian aja tapi kadang-kadang perdebatan itu kan penting untuk mencapai suatu kesepakatan tentang apa yang terbaik buat bangsa ini kita juga jangan terbuai dengan segala macam keriang gembiraan tapi tidak pada tempatnya ya kan justru nanti akan ada kecurigaan jangan-jangan dibuai dengan itu udah tenang aja nanti negara kami yang urus kalian gak usah ikut campur kami bagikan makan gratis kami bagikan BLT beras gratis dan lain-lain nah ini yang kita takuti karena nanti kekuasaan akan terbiasa dengan tidak ada kontrol dan tidak ada kritik dari masyarakat nah ini juga jangan sampai terjadi dan kami justru dengan kami melakukan hal-hal yang sikapnya kritis terhadap keadaan sekarang itu kami berharap ke depan bila kami menjadi pemimpin di negeri ini kami juga siap untuk menerima segala kritik dan masukan dari masyarakat dan jangan sampai juga ini menjadi terbiasa kalau kita dibiasakan dengan riang gembira santui dan lain-lain ke depannya jangan-jangan pemimpin ini juga berharap masyarakat udah santui-santui aja lah kita yang urus negara ini kalian gak usah ikut campur nah ini yang kita takuti nah kembali lagi soal titik berat pada hukum tadi nah kita juga punya jagoan hukum kita Pak Maffut MD yang akan tentunya meneruskan apa yang telah dia selama ini perjuangkan dalam karir dia di bidang hukum nah kita tahu juga rekam jejaknya juga sangat mumpuni kita juga banyak menitik beratkan tentunya justru untuk menuju Indonesia Emas 2045 nah kita ingin generasi Z dan generasi milenial sekarang tidak menjadi beban tapi menjadi betul-betul sebagai bonus demografi yang akan menjadi aset bukan liabilitas ketika kita untuk mengejar 2045 caranya gimana caranya dengan pendidikan berpikir kritis berpikir substantif dan tidak terlalu santai dalam kehidupan ya kan karena ini yang kita harus kejar jangan sampai 2045 ini kita gak jadi emas perunggu pun enggak gitu bahkan diskualifikasi kan itu yang kita takut itu tadi apa namanya gaya-gaya dari masing-masing capres-capres yang tentunya tetap harus kita apresiasi juga karena punya ciri khas masing-masing punya apa namanya simpatisannya masing-masing tapi setelah ini kita akan bicara data bagaimana apa namanya media sosial dapat mengolah isu-isu ini sekaligus dengan diksi-diksi yang menempel pada masing-masing calon apakah ini juga bisa menaikkan elektabilitas kita bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi tetap lapar bersama kami mulai di Sapa Indonesia Pagi tadi kalau kita sudah membahas diksi-diksi yang bisa apa namanya menempel pada melekat atau apa tercitrakan pada salah satu pasangan calon masing-masing pasangan calon kita akan bicara data di media sosial kita lihat bukan hanya satu atau dua orang pasangan calon saja yang punya followers banyak di media sosial kita akan baca data ini kalau di Instagram oh sorry ya dari Instagram dulu ini kayaknya paling banyak followersnya Pak Anies Baswedan 5,9 juta lalu eh sorry Pak Ganjar Panaro dengan 6 juta followers di Instagram lalu disusul Pak Anies Baswedan dan juga Pak Prabowo Subianto 5,9 dan 5,5 nah begitu besarnya arus informasi dan juga apa pencitraan yang dilakukan di media media sosial ini juga punya pengaruh tentunya buat masing-masing pasangan calon nah sasaran media sosial kalau dari Bung Ciko dulu saya Bung Ciko dulu sasaran media sosial Pak Ganjar punya 6 juta followers di Instagram ini lumayan banyak gitu ya dari semua capres dia yang paling banyak sasarannya mau ke kalangan yang mana kalau di media sosial media sosial kan umumnya banyak digandrungi oleh kaum muda dan kaum perempuan oke ya kita kalau kita melihat presentasi dari follower-follower itu begitu jadi sebenarnya itu juga menjadi sasaran kampanye kita tapi juga tidak menjadi yang utama tentunya yang utama tentu lebih ke turun ke bawah kita harus kita sepakat lah saya rasa semua paslon juga sepakat bahwa itu yang lebih mengena tapi tentunya sosial media menjadi sasaran kami tapi kembali lagi dengan konten-konten seperti apa ya sesuaikan aja dengan dengan paslon kami orang-orang yang serius tapi juga orang-orang yang normal dalam kehidupan kesehariannya seperti Pak Ganjar punya keluarga yang sangat normal gitu kan punya seorang istri punya seorang anak dan kemarin juga baru ada postingan Bu Atiko baru menyelesaikan apa namanya maraton full maraton dalam waktu 5 jam hal-hal seperti itu yang memang menjadi keseharian bahkan itu bukan tiba-tiba karena lagi kampanye lalu Bu Atiko lari maraton enggak Bu Atiko memang belakangan bahkan videonya Pak Ganjar yang ngomong apa memberikan nilai 5 rapor merah 5 pada Presiden Jokowi doda dalam penegakan hukum ini juga jadi viral kemana-mana dan diolah terus seperti oleh onolitik apa yang bisa anda lakukan menangkap jadi klip-klip dari beberapa detik pembicaraan itu sendiri padahal saya ingin mengulangi apa yang saya sudah pernah sampaikan di beberapa acara televisi bahwa yang disampaikan oleh Pak Ganjar adalah nilainya menjadi jeblok setelah putusan MK tersebut padahal sebelumnya dianggap tegas nah ini kata-kata yang saya sampaikan itu adalah kutipan dari apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar jadi kira-kira terjemahnya gini sebelum terjadinya putusan MK mungkin rata-ratanya 8 nah ketika ada putusan MK ada nilai 2 disitu jadi 8 tambah 2 dibagi 2 jadi 5 gitu nilainya jebloknya jadi tidak berbicara tentang sepanjang pemerintahan Pak Jokowi apalagi disitu juga ada kader PDI Perjuangan ya kan ada juga calon wakil presiden kami dan kami mengakui ketegasan-ketegasan dan kemajuan-kemajuan di bidang hukum di era pemerintahan Pak Jokowi namun di ujung ketika putusan MK itu ada apalagi ditegaskan oleh putusan MK MK yang mengatakan ada pelanggaran etik nah itu kita harus akui saya rasa 100% rakyat Indonesia dalam hati kecilnya tahu bahwa ada suatu keanehan dan suatu kemunduran dalam penegakan hukum disitu baik ke Sheryl kalau tadi saya tanya kalangan mana yang akan digarap di media sosial kalau Pak Prabowo punya citra yang dicitrakan tadi gemoy dan juga punya sisi ketegasan yang juga bisa diandalkan makmakah yang disasar tentunya bukan makmak ya karena kita punya sejumlah data tiap platform itu berbeda demografinya tapi saya ingin jawab sedikit terkait dengan Mas Ciko tadi ya Mas Ciko mengatakan bahwa setelah putusan MK kita ini nilai hukum dan ketegasan hukum di Indonesia itu 2 ya katanya 2 tambah 8 dibagi 2 jadi hasilnya 5 tapi saya rasa tadi kan menggunakan diksi 100% orang Indonesia merasakan begitu ya saya rasa 100% orang Indonesia dalam hati kecil saya rasa dalam hati kecil 100% orang Indonesia juga tahu bahwa Pak Mahfud sampai detik ini masih incumbent Menko Polukam dan kalau dia tahu bahwa saat ini nilai untuk bidang hukum adalah 2 tentunya 100% masyarakat Indonesia dalam hati kecilnya juga mengganti gebrakan gebrakan Pak Mahfud bagaimana bagaimana menaikkan hasil 5 menjadi lebih baik lagi nilainya 2 jadi ditambah 8 menjadi sampai detik ini Pak Mahfud yang saya sangat kagumi dari sejak zaman saya menjadi wartawan di Metro TV dan berbagai TV lainnya saya yakin Pak Mahfud ini orang yang deliver banget gitu loh jadi kalau memang ada rasa yang mengatakan bahwa wah ini sekarang penegakan hukum setelah MK sudah turun tapi kan beliau masih incumbent jadi pasti rakyat akan menilai secara incumbent apa yang akan diperbuat kecuali kalau beliau mundur ya karena ingin fokus kampanye begitu tapi kan tidak mundur tapi lalu mengkritisi bahwa ini sekarang hukum jelek lah beliau itu kan masih pelaku masih incumbent jadi kami tentunya ingin melihat gebrakan-gebrakan Pak Mahfud kita akan memberikan ruang saya rasa masyarakat juga menanti ya karena begitu cinta kepada Pak Mahfud ini kan salah satu orang terbaik juga di Indonesia yang maju ya capres-caores yang tidak pasang jadi yang kita kritisi itu kan tapi mestinya kalau mendengar apa yang saya sampaikan yang kita kritisi adalah putusan MK itu putusan MK nilainya dua kita akuinlah nilainya dua itu jangan kita mencoba mengelabui itu jadi itu menjadi menurunkan rata-rata keseluruhan tapi kalau bicara soal Pak Mahfud Pak Mahfud itu memang pejuang keadilan kok dia juga menyampaikan kegelisahan soal ini kenapa dia tidak mundur karena dia ingin tetap menjaga konstitusi dan menjaga hukum di Indonesia Bu Ciko secara kita akan buka ruang yang lain soal ini sepertinya akan segal saya mau ngomong lagi kita kepakat ya bahwa Pak Mahfud adalah panglima hukum Indonesia untuk saat ini dan masih di Kamben tapi secara konteks kita bicara soal apa namanya bagaimana mencari simpati di ruang publik termasuk di media sosial saya ke Pak Surya Pak Surya ada apa namanya ada anggapan bahwa Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar ini lebih kaku dari apa namanya pasangan-pasangan lain tapi ternyata tidak beberapa kali di media sosial viral gitu ya ada diksi-diksi tertentu atau apa tingkah-tingkah lucu kalangan mana yang akan Pak Anies dan Pak Muhammad sasar sebenarnya di media sosial mungkin mulanya dari menjelaskan profil atau karakternya Anies dan Imin ya oke kalau Pak Anies itu citranya yang serius aslinya itu humoris banget oh gitu orang yang suka becanda bisa marah dan seterusnya kalau Imin itu memang orisinil luar dalam begitu jadi memang ya kami cukup beruntung ya dua-duanya itu menggabungkan semua yang dibutuhkan spektrum jadi lebih luas oke jadi spektrum konstituen lebih luas jadi kalau yang disasar itu apa ya semua spektrum sebetulnya tetapi kalau kita lihat terkam jejak dan ini bukan pencitraan Anies Baswedan itu orang yang sangat peduli pada anak muda jadi dia jadi menteri atau bukan jadi gubernur atau bukan jadi capres atau bukan dia punya turun tangan mas Radit oke itu kelompok anak-anak muda yang memang disiapkan jadi pemimpin masa depan begitu mereka semua anak-anak muda dilibatkan dalam proses-proses publik dan saya bertemu beberapa orang saat ini nih selagi kita sudah punya capres dan cowapres mereka tidak harus milih Anies loh oke bagi saya itu track record yang penting jadi bukan sekadar membangun imajinasi atau mitos baru di dalam kampanye ini tetapi memang membutuhkan yang istilahnya itu past behavior predict future behavior kalau kelakuan ini dulu seperti apa ini akan keluar cepat aslinya akan keluar nah kita cuma berharap dalam waktu 90 hari ke depan kita bisa membahas itu jadi lebih terbuka dan yang jelas ke depan memang kami akan sangat serius memikirkan teman-teman pemilih muda ini ya khususnya pemilih pertama ada genset ada milenial dan teman-teman ini kan yang istilahnya generasi sandwich yang harus mikirin keluarganya sendiri dan anaknya dan orang tua yang belum meninggal karena kita masuk aging society 2029 nah yang lain saya kira juga penting memahami karakter pembangunan hari ini Pak Jokowi ini laporan LPEM UI jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat dia mengatakan pada periode pertama pimpinan Presiden Jokowi itu inklusif jadi dia membangun dengan pemerataan tapi pada periode kedua justru eksklusif apa yang dilakukan oleh Jokowi atau Presiden Jokowi di periode kedua ini saya bagian dari regime juga sebetulnya sempat hampir tiga tahun jadi wamen begitu itu fokus pada 10% teratas masyarakat yang paling kaya itu dapat fasilitasi antara lain melalui CK ya dan 20% ke bawah melalui BLT padahal benar tadi saya kira Mas Ciko ya kalau kita memikirkan Indonesia Mas 2045 roots atau cornerstone nya itu ya pilar utamanya adalah kelas menengah teman-teman inilah yang harusnya jadi kepedulian mudah-mudahan semua kita harus ke sana saya kira jadi kalau untuk Pak Anies beruntungnya dia bukan cuma ngomong dia sudah lakukan Mas ada jabatan atau tidak itu saya lihat langsung sekarang jadi ubah bersama namanya bukan turun tangan bagian dari proses besar anak-anak muda itu kalau saya tangkap dari diskusi kita pagi hari ini kelas menengah lalu juga generasi sandwich yang dibilang Pak Suria tadi kalau saya bilangnya generasi tangguh ini punya peran penting juga buat membentuk opini di publik bagaimana capres-capres ini bisa meyakinkan publik dan layak dipilih untuk diujukan atau dipilih di kontestasi pemilu 2024 nah kita akan nantikan bersama nanti siapa yang paling banyak merebut hati pemuda siapa yang paling banyak merebut hati ibu-ibu begitu ya atau kalangan laki-laki bapak-bapak ini punya komunikasi dan caranya masing-masing dari timnya masing-masing baik terima kasih Pak Suria Chandra tim ses Anies Muhaymin lalu juga Cair Tansil dari Pak Prabowo dan Gibran dan juga Bung Ciko Hakim tim ses dari Pak Ganjar Pak Amput MD terima kasih perspektif Bapak Gerhan terima kasih